yang dihadiahi Tuhan karena ada Datuk Kalampayan di benua kita dulu sudah pernah ulun sampaikan kita pernah mendengar salah satu daripada anak cucu Datuk Kalampayan berucap di Kalimantan Selatan ini ada empat pasak yang paling genal yang artinya ada wali empat orang wali yang kewaliannya luar biasa genalnya yaitu dua Allah letakkan di Kota Madia Banjarmasin dua lagi Allah letakkan di Kabupaten Banjar dua di Banjarmasin yaitu satu yang mulia Sultan Suryansyah yang kedua Al-Majadub Billah Al-Habib Ham bahaya Sidin karena sekolah juga timbul jadi wali pasti dialimakan oleh Allah melewati jalan yang lain siapa? melewati guru siapa? kayak itu nah apakah gurunya secara tohir atau gurunya secara gaib? bisa dulu di Tanah Jawa ada seorang habib yang ada sekolah jadi Sidin kadada istilah riwayat hidup Sidin santren Sidin sekolah di pesantren kadada tapi kemudian Allah angkat jadi wali siapa menjadi gurunya? menjadi gurunya gaib kadada dilihat karena kebersihan hati beliau kesucian batin berbentuk akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan kepada beliau yang kadada dilihat oleh matamu beliau yang malajari Sidin kadada terlihat oleh mata siang datang ke beliau kadada lain adalah datuknya Sayyiduna Muhammad SAW nabi Muhammad datang kemudian nabi Muhammad membawa orang yang akan mengajari cucu ini Sayyiduna Abu Abbas Balya Ibn Malkan Nabi Khadir AS Nabi Khadir yang malajari si Habib itu tadi siapa nama beliau? Al-Habib Ahmad bin Ali Bapakih Habib Ahmad Tempel Habib Abel orang menyambat anak beliau tuh rancang datang ke Kaluwa rajin bila haulat datu nafis anak Sidin biasa memberi tausin Habib Umar bapak grup cek 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 Habib duel ini sekolah tapi Sidin hanya dilajari oleh nabi Khadir AS kemudian beliau terkenal menjadi wali itu pahamannya orang jadi wali toalim beritaan ada dengan alim buntet jadi wali mau cuman wayuhinibyan banyak orang nama aku jadi wali banyak aku jadi wali bebaya sedikit binanang bolang tak gatalnya wali 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 sedikit wali dikit wali banyak yang aku jadi pelipi biar sup jangan kada orangnya kada sembahyaman tapi ngaku jadi jadi wali jangan tertipu lah jangan tertipu lawan karomat jangan tertipu lawan pakaian tertipu lawan karomat si dintu sakti berarti wali karena beratan orang sakti wali banyaknya nasa tiga wali dukun bisa mengirim santet mulai jauh bunikaan di di cucuk-cucuknya siapa nanti tujuhnya kanak sakti itu kada pasti wali orang-orang belum tentu orang tahan karena timpas walilah belum tentu orang orang tahan karena saru wali lah mungkin ya ada wali tuli ngeret ngin toh tahan karena saru tohuk roma nyaro denger bentuk adanya tuli orang wali itu kadak-kadak kadak mesti ukurannya pakai karomat ada mesti itu biarpun orangnya sakti biarpun orangnya kayak apa tapi kalau kuannya kada sesuai dengan aturan Nabi Muhammad kada kawal dulu maka kisah yang bisa timbul hal timbul hal gitu tuh nengalihnya Hai bila sudah pindah handak bermaksiat lalu timbul hal eh Nabi sudah nang ngapa-ngapakah sidin normal aja aja Nah bila sudah ada ada untingan napa-napa timbul hal ini ngalih bener ini nih ya Allah lah mudahan kita selamat bertahan tohka lampayan ahli ilmu beliau mengaji ilmu kepada orang-orang yang jelas keilmuannya ilmu yang diakui yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad al-ilmu al-mu'atabar matasala salatuhu ila Sayyidil Bashar ilmu yang diakui itu yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad itu nanti diakui guru-guru sidin kada alang-alang wali-wali seperti Syekh Muhammad bin Suleiman Al-Qurdi Syekh Muhammad bin Abdul Karima Seman Al-Madani Syekh Seman Al-Madani pak guruan daripada Datuk kalampayan sehingga keperibadian Datuk kalampayan paling banyak dipengaruhi oleh Syekh Seman Al-Madani dari segi ilmu dari segi amal paling banyak kemiripannya dengan Syekh Seman Al-Madani karena ini nama warnai hidup beliau terus beliau mengaji ilmu sampai 35 tahun ada di Saudi Arabia di Mekah 30 tahun di Saudi di Madinah ada lima tahun selama 35 tahun mengaji 25 kali menunaikan ibadah haji 25 kali di bahagia di sini karena diam di Makkah nyaman eh diam di Makkah tuh seban tahun bahagia seban tahun bahagia seban tahun bahagia nyaman bener kecuali musim kupit tadi orang parayan bahagia ada aja bahagia sedikit itu pun larang bayarnya orang-orang yang kawabah haji zaman kupit itu cuma orang-orang elit orang-orang berduit-duit ulontakoni biayanya berapa nang mulai Makkah itu aja mainan puluh jutaan 60 jutaan ke atas itu orang di sana makanya orang Indonesia ada kawabah haji berapa tahun dengan tolakannya Alhamdulillah tahun ini Insyaallah nah berangkatan Sapaleh kawabah tulak ke Makkah orang Indonesia dan orang-orang dunia lainnya kawabah sedikit kata kawan yang kaya bahari juga Alhamdulillah mudahan kawan anak haji beradaan lah nih nih perlu duit Nek tak kawan haji kedua duit-duit jadi ada amalan nangkada kawabah digawi mungkada berduit-duit bezaka pakai duit besoda kok duit naik haji duit mana iki haji duit menjujur menjujur mahaji pakai duit menjujur mahaji gratis naik 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 jiba duit mana iki haji pun pakai duit ada kawabah berduit kita banyak hidup nih perlu duit karena berduit alih benar perlu kita makan di berduit supaya banyak berduit dimana sehari mana bong dua juta Insyaallah banyak berduit Hai nah Dato kalampayang berhasil menguasai berbagai macam bidang ilmu agama dan itu karena tidak diragukan lagi kealiman beliau baik cabang ilmu apapun semuanya dikuasai oleh beliau bulik Sidin Kabanua atas perintah paguruan sebelum bulik singgah di Jakarta dan setelah di Jakarta lalu kemudian bulik ke Banjar disambut dengan arak-arakan upacara dari pihak kerajaan Masya Allah lah pihak kerajaan ini ngaranya kerajaan Banjar ini kerajaan yang Islami memikirakan bujur karena nih aset berharga nang datang maka dipikirakan bujur-bujur ini nih supaya jangan hilang nih aset nih supaya jangan kemana-mana maka raja memikirakan supaya Dato bedakwah itu nyaman lalu raja menghibahkan sebidang tanah nang luas tanah itulah kemudian diulah oleh Dato Kalampayan manajak rumah manajak majlis desa tempat ibadah tanah itulah kemudian diisi oleh keluarga-keluarga bini-bini anak-anak cucu-cucu Dato Kalampayan kampung itulah yang dikenal dengan sebutan desa dalam pagar ini wujud perhatian pemerintah lawan aset berharga ini tadi kita kayak inilah di kampung nih nang sekolah pondok banyak di kampung cuma masyarakat kadang-kadang minta maaf minta maaf orang kampung kadang paham nang sekolah pondok nih ada diam di kampung nang pacang memimpin masyarakat dipintangan agama ada gasan ma'anukipayah ada jadi imam ada khotib ada tuan gurunya ada ibaratnya nang ini pacang jadian nih cuma masyarakat kadang memperhatikan sehingga nang beilmu agama ini kadang-kadang hijroh ke kampung lain pas kampung seorang kadang berlempu aturannya ini sekolah ini kakak nang sekolah ini ini pacang menarangi kampung seorang tapi karena di kampung seorang ini kadang tapi dipakai kadang tapi diherani kadang diberi pasilitas nang memadai akhirnya ini bercari rajaki ke lain pas ini hijroh asalnya misalnya diam di banjar timbul diam ke daerah yang jauh di ujung sana pas di banjarnya kadang-kadang lagi di kampungnya seorang kadang-kadang betuan guru misalnya di kampung lain ini nyarak benar itu tuh gara-gara ada orang kampungnya kadang-kadang perhatian nah makanya pian ada orang beilmu agama itu diperhatiakan lah kaom bujang kawinakan supaya kadang lebih jauh lagi nya itu orang ini kadang-kadang kaom tiga kali ada alasan anda ampeh aku ampeh aja aja kaom ini lagi kenapa kaom jemaka ampeh ada tapah wal kakadah depan aja kaom masyarakat kada paham biniakan Renai Hai pengguna paham lalu biniakan Renai tanya situ rumah dinas diulahakan gajih disediakan apanya lagi nyamannya mana dinyamani sudah kaito dibiniakan jujurakan pulang kaito orang bahan jujurakan orang kawin tentu gendal pahalanya tahu lah tuh habib soleh tanggul tuh kenapa maka tinggi banar pangkat sidin nih hal habib soleh tak bulan syawal ini juga habib soleh tanggul tuh meninggal sembiknya sembilan syawal habib soleh tanggul meninggal dunia umur 83 tahun apa amalan sidin terhat tentang hidup diantaranya habib soleh tanggul bisi amalan apabila tatamu lalakian bujang pasti ditakonisidin cong mau kawin mau bib tapi tak ada untuk untuk bayar rumaharnya bib tenang cong saya yang bayarkan itu tuh amalan habib soleh dimana tatamu lalakian bujang pasti ditawari sidin hendakkah ikan kebini sidin jujurakan makasih di ma'ruh akan pulang pokoknya kau bada awak aja jenis aku beritain bada awak wara yang nyamannya adalah nang sanggup menuruti habib soleh tanggul bian bila ada Insyaallah antri rumah bian kayak di pom guru jarini ulun pulang kawinakan karena isok tentang pulang hanya remati bini guru ulun kawinakan pulang nah yuk habis antri rumah bian ini amalan habib soleh tanggul rasa-rasanya kadu suhan dengar lagi nah ada seorang nang hakon menjujurakan orang kawin rasa-rasanya ada suhan dengar lagi nah mudah naik ada kena di banjar nih nih musuh gih duit karena kawada henton apa bang kawinakan orang rana eh saban tahun ulah amalan nikah masal berapa sekali dinikahkan paling minim 500 orang dinikahkan mahimong piyan mahimongi orang kawin tuh nah berapa pahalanya bayangkan idkhalus surur fiqlbil mu'min sadakoh eh memasukkan kegembiraan ke hati orang beiman itu pahala sedekah inyak kawin tuh ada kisah imongnya piyan bagaimana indahnya di malam pertama bahagianya iya ketika melepas masa remajanya bagaimana perasaan kebahagiaannya itu luar biasa seakan-akan melayang ke atas awan sana bayangkan piyan bahagianya iya piyan ngawinak kantuna paling gandang pahalanya ma'umah nyamani orang han ayo bayangkan insyaallah piyan mon katujuh ma'umah nyamani orang seorang dinyamani orang juga kena amin katujuh ma'umah nyamani orang lah itu tuh dah nak kena ada nang kawan uruti ulun hendak kaya kaya itu bisa amalan hendak kaya dah bahan artinya nih dijadikan Tuhan orang sugi kawan ngawinakan anak buah barang kawinakan hulu sekong sekong kawinakan kan satapon kong atau dua tahun sekali ngawinakan anak buah itu kena sesadangnya seorang pulang kawin gitu kan layak udah mau ne bini ku ada sini ya bahwa iya kan camo ya Allah berat nih amalannya nih Habib soleh tanggul nih ada kegembangan berat bener dah kembali ke pembahasan tadi jadi banyak biasanya aset-aset berharga nih banyak cuma kadat akhirannya lalu iya pindah kampung lalu iya ba'alih pas kampung tuh jadi kadep Bian nanya mon banua tuh kadada Tuhan gurunya bahuyuh bener Uyuh Uyuh kita mau lihat banua nang kadada Tuhan guru banua nang kadada orang alim Uyuh bener apalagi sampai Tuhan gurunya ibarat ada kadada dipakai pulang bah bah makin sakit lagi Bian pernah lapian tatamu orang bajumatan dua ikung aja orangnya berdua kan Sombayang Jumat tapi berdua suahlah tatamu nah disuah bukan Bian ada kampungnya di padalaman Sombayang Jumat di kampung itu paling banyak orangnya sepuluh suah jisirin kami berdua kawanku jadi Bilal aku hatip lima iya jadi Bilal aku hatipnya lima nya berduanya kami nabangin tak sahka kadang Jumatannya Soho ada ulama nambulih akan dalam kitab takri ratus sadidah itu lengkap aja pembahasannya makanya apalagi orang dadah ada turunannya banyak manusianya disitu tahulah tapi dadah nentang akalnya anak-anak masigit kan kayak Pak ada tutuha kampung tapi kan dipakai ada benuannya anak-anak itu ya Allah sakit hati masuk situ sakit hati tahulah pernah acara maulid acara maulid itu dicampur aduk lalakian dan bibinian kada tahu lagi nah lelaki bibini di mana duduk tasarah campur aduk ya apa Uyuhnya sudahnya ada rahatan baca ramah menyusui anak maka kadada sensor tuh kadada langsung live streaming nah bongkai hadapan Tuhan guru nah Tuhan guru berdiri di podium Anda kadang dilihat barangnya bagus kadang dilihat esok kadang lagi nih ya Pak ada kampungnya yang ada aset-aset berharga tuh dipakai di kampung tuh dipakai lah dipakai bujur-bujur dipakai gitu nah jadi benarlah hujan dahan hujan rahmat sebanyak turunnya banyu ke wadah kita nih mudah-mudahan banyu ini diwujudkan Tuhan jadi duit nah mudahan duitnya berbanyak nyaman sugeh berdataan nyaman naik haji berdataan ONH plus semuanya bila banyak berduit tuh nyaman nukar helikopter nyaman nyaman bedakwah kasitu kemari berhelikopter nyaman kadang lagi nanti dudik kayak ini datang lah berhelikopter langsung syut datang wah turun gitu Insyaallah Rami itu Bang Bang Sekit lagi lah nah kemudian Datuk Alam Payan ketika sudah bulik ke Benua beliau berdakwah dengan tulisan berdakwah dengan lisan dengan lidah beliau menyampaikan nasihat dengan tulisan pun beliau meninggalkan manfaat dan di dalam keseharian Datuk Alam Payan beliau pun banyak memiliki karamat-karamat banyak karamat yang dimiliki beliau seperti beliau bisa terbang jadi bila tulang maajar itu kadang lagi berjalan terbang ini Datuk Alam Payan cuma ini karamat-karamat halus kadang-karamat genal kadang-karamat nah nah halus ini lah kalau karamat yang paling genal tuh kadang-kadang lain adalah keistikomahan yang disebutkan al-istikomatu khairun min alvi karamah istikomah itu lebih harap daripada seribu karamat karamat-karamat bisa berhilang bisa terbang bisa sekijip mata ada dimana-mana itu itu singkat karamat itu 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 terendah-rendah yang paling tinggi adalah istikomah mau anda baca rekaramat biar nyaman kita wah ini ulun mungkin bisik karamat ulun seorang bisik karamat bisa menghadapi jalan bila sudah naik di mobil itu jarak yang asalnya lima jam perasaan cuma satu jam amalannya singkat cukup naik mobil baca bismikallahumma ahya wa amut anda kepala kebentar selesai dari Kaluwa ke Banjarmasin rasa sejam karamat lah gitu ngol betul itu lain karamat gitu tegurik Hai ne Dato Kalampayan banyak bisik karamat sampai saat ini kita bisa melihat karamatnya Dato apa karamatnya Dato orang mati memberi makannya orang hidup sambatannya lah orang mati sambatan secara Tuhir walaupun pandangan batin wali itu kadang mati Dato bisa memberi makannya lawan orang hidup berkat Dato bermakom di Kalampayan orang-orang disana nyaman mencari usaha ada yang menjaga parkir ada yang berjualan ada yang itu ini itu ini semuanya jadi barokah karena berkah Dato Kalampayan dulu di Ampel ada seorang yang cacat kadababatis ada seorang cacat ini kadababatis kedua-duanya yang anehnya orang cacat ini bisi anak empat orang semuanya sarjana Hai Sidin batis cacat kedua-duanya tapi anaknya empat ikung beradaan paling rendah pendidikan S1 sarjana beradaan Hai bingung orang dimana sidin dapet duit sedangkan sidin kadababatis sekalinya napalya sidin hari-hari cuma duduk nongkrong di depan makomnya Sunan Ampel duduk sidin di kursi roda orang-orang yang datang ziarah ke makom Sunan Ampel ini kemudian memberi 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 duit lawan sidin sehari ulihan sidin kada kurang daripada dua juta lima ratus satu hari ulihan sidin kada kurang-kurang ada dua juta lima ratus tiap hari empat hari sepuluh juta kemudian minyak pada pegawai gajih ini siapa maulah berkah kayak gitu Sunan Ampel Sunan Ampelnya di alam barzah tapi kawa memberi makani orang yang ada di alam dunia itulah pulangan terjadi kepada Datuk Kalampayan sidinnya memang di alam barzah tapi keberadaan makom beliau di situ kawa memberi makani lawan orang yang ada di dunia itu karamat merennya karamat nah kita nang hidup kawa memberi makannya orang belum tentu tapi sidin yang sudah di alam barzah kawa memberi makannya orang itu Masya Allah benar itu diantara karamat Datuk akhirnya Datuk ketika sudah puluhan tahun berdakwah sakit-sakitan menghampiri beliau kemudian antara Maghrib dan Isya beliau meninggal dunia pada 6 syawal umur 105 tahun umur 105 meninggal dunia meninggalkan anak 30 orang cucu sampai ke buyut jumlahnya 114 orang semuanya jadi orang alim jadi orang yang zuhud terhadap dunia dimakomkan Datuk di Kalampayan sampai sekarang kita bisa mengambil barakah beliau inilah diantara orang yang menakib beliau mudah-mudahan semuanya yang hadir diberkahi oleh Allah dan mudahan semuanya yang hadir dosanya dihapuskan oleh Allah dosa dahir dosa bautin mudah-mudahan berdatang sehat walaafiat panjang umur luas rezeki halal kabul segala hajat mudah-mudahan anak cucu kita diberikan anak cucu yang salih-salihah berdataan kita selamat dunia sampai akhirat dengan berkat Datuk Kalampayan dan dengan berkat sahibul maqam yang kita hauli pada malam hari ini amin ya Rabbul Alamin terima kasih terima kasih atas segala perhatian minta robo minta halal subhanakallahumabihamdika syagat laillahi lantastaghfirullah waduhwilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 lo dengan berakhirnya cara matanya maka berakhirlah acara pada malam hari ini nangkau bilahwi topikul hidup Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh